Presiden Joko Widodo melegaskan tak ikut campur atas keputusan partai amretasional dan partai golongan karya untuk bergabung dengan koalisi pengusung Prabowo-Subianto. Sementara PDIP yang mengusung Baca Presiden Janjar Pernowo tak khawatir dengan koalisi besar yang dukung Prabowo. Presiden Joko Widodo angkat bicara soal keputusan Pandan Golkar untuk bergabung dengan koalisi kebangkitan Indonesia Raya yang mengusung Prabowo-Subianto. Jokowi menyebut dirinya tak mau mencampuri urusan politik karena soal koalisi menjadi urusan ketua partai politik. Jokowi menegaskan Pandan Golkar tak berkomunikasi apapun dengannya tentang keputusan akan bergabung dengan koalisi pengusung Prabowo-Subianto. Sekarang sudah menyatakan dukungan kepada Pak Prabowo. Sementara kalau dari PDIP sendiri tetap di Pak Ganjar, kalau Bapak gimana Pak? Urusannya partai-partai lah. Itu urusannya Kulkar, urusannya PAN, urusannya Gerindra, urusannya PKP. Urusan partai-partai. Ada komunikasi ke Bapak? Tidak, itu urusan mereka, urusan koalisi, urusan kerjasama, itu urusan partai. Saya bukan ketua partai, saya presiden. Sementara Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menyebut, PDIP tak khawatir terhadap besarnya koalisi partai politik yang mendukung Bacabres Prabowo-Subianto. Basarah menyebut, PDIP memiliki pengalaman dengan koalisi ramping pada tahun 2014 saat mengusung Jokowi bersama Yusuf Kala, namun PDIP menang. Tidak ada agenda amendement undang-undang-undang-undang-undang-undang karena kita mau mensukseskan agenda pemilu. Saat ini tercatat ada tiga parpol pengusung Bacabres Anies Baswedan, sementara Bacabres Prabowo-Subianto diusung empat partai politik dan Bacabres Ganjar Pranowo diusung dua partai politik. Namun koalisi parpol pengusung belum pasti karena ketiga Bacabres belum resmi mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum. Tim Liputan Kompas TV